Rangkaian prosesi dan ritual jelang pernikahan Raffi Ahmad kemarin seolah mencapai puncak yang fantastis ketika tertambat dalam balutan syahdu acara Medodareni di rumah Nagita Slavina. Bagaimana tidak, begitu rombongan Raffi beserta keluarga tiba di rumah gigi, deretan publik yang antusias ingin turut menyaksikan, mendadak heboh dan mengutasi historia ketika menyaksikan Raffi secara langsung. 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 Tegang ya tegang tapi gue ngeliat rapi tetep tenang pas dijalan juga tadi sempet terlihat tegang tapi manusia Namun dibalik kemerian mewah rangkaian acara jelang pernikahannya tak banyak yang tahu bahwa jauh di sudut hati Raffi menyimpan setitik rasa sedih Pasalnya Olga Syahputra sahabatnya yang paling dekat tak bisa hadir untuk ikut merasakan kebahagiaan Raffi meminang gigi Kayaknya sedih nih sebenarnya ada salah seorang sahabat dekat yang harusnya berada disini yang dulu ibaratnya Ayu, saya, Denny, Raffi sama Olga kan Tapi sekarang Mimi gak ada gitu jadi bener-bener terasa banget beda lah gitu Kalau ada dia nih pasti udah wah udah seru banget nih udah segala aja kita pakai kebahagiaan pasti udah dicelain sama dia pasti ada aja bahan komenan lucu-lucuan gitu loh Ya jadi ada sedihnya Ya meski menuju kebahagiaan pernikahan rangkaian acara jelang nikah Raffi dan gigi kemarin seolah tak sepi diwarnai momen sedih Pemandangan seperti ini pula yang turut terbingkai ketika keluarga gigi menggelar acara pengajian jelang ritual siraman Dengan tangis yang jatuh berderai Rita Amelia ibunda gigi terang-terangan menguntai sedih dan tersentak menerima keputusan gigi untuk menikah dengan Raffi Gigi Hari ini adalah hari yang paling bahagia Tapi juga menjadi hari yang membuat mama Tersentak Karena mama disadarkan pada kenyataan Bahwa gigi telah dewasa Sudah menentukan pria pilihan sebagai Pendamping hidup gigi Sebagai seorang ibu Mama mendidik kamu sebagai anak perempuan layaknya Dan selalu mama ingatkan bagaimana perjuangan seorang perempuan di tengah samudera kehidupan ini Karena itulah yang telah mama lakukan Agar bisa menunjang kebutuhan jasmani dan rohanimu Oh iya pasti berat buat Rita Karena Rita ini kan tidak pernah lepas dari anak-anak Selalu sama-sama sama anak-anak Kemanapun anak gadisnya pergi Rita selalu mendampingi Rita termasuk ibu yang protektif sama anak-anak ya Yang liburan kemanapun walaupun teman-temannya semua ikut Tapi mamanya selalu berada di samping gigi dan adiknya caca ya Jadi saya juga sangat bisa mengerti agak berat mungkin Rita melepas gigi ya Takpelah tanda tanya pun mencuat Ada apa gerangan? Mungkinkah ibu na' gigi belum iklan sehingga berat melepas gigi untuk menikah dengan Rafi? Masih menjadi misteri Namun jika sejarah pertautan cinta gigi dan Rafi ditarik waktu ke belakang Keduanya sama-sama memiliki sejarah cinta yang penuh jatuh bangun Mama akan pergi mengikuti hambatan hatinya Mengikuti kehidupan laki pilihan yang menjadi suaminya Inilah kehidupan Masa seperti ini pasti akan datang Namun dengan segala perasaan yang muncul di dada Berjampur baul Gigi dan Rafi sekali lagi Please Rafi Sekarang sudah tidak boleh main-main lagi Tidak mau main-main Dia sendiri I love you Rafi Please Peluknya Sekali Dua-duanya sama-sama pribadi yang kuat Gigi dengan Dengan Kepribadian yang humble Tapi Gigi itu hangat sekali orang Menyanyi lihat auranya itu nyenangin Jadi kayaknya orang deket dia tuh happy terus Sementara Rafi Juga anak yang seragat Maiz banget buat hidupnya Dan dia multi-talented Mungkinkah ibunda Gigi masih belum ikhlas menikahkan Gigi dengan Rafi Masih menjadi misteri Yang jelas lewat sahabatnya cinta miat manegara Terkuak pula keputusan mengejutkan dari ibunda Gigi Nanti juga kalau udah nikah Ini mungkin jadi rumahnya Rafi dan Gigi Terus kamar gue disitu katanya Saya bilang oh tetap ya sama-sama Oh iya itu kamar gue Di atas kamar Rafi sama Gigi Caca yang itu Jadi kayaknya masih tetap ingin bersatu Kabar perihatin Pekan ini mewarnai hari-hari Julia Perez Yang harus kembali ke rumah sakit di Singapura Untuk mengambil hasil tes penyakitnya Ironisnya Juppe merahasiakan hasil tes penyakitnya Dari sang bunda Srimulansi Ada apa dengan Juppe? Sempat dikabarkan menerita kanker mulut rahim Benarkah hasil diagnosa Juppe mengandung sinyal berbahaya? Sehingga Juppe menutup-nutupi Simak beritanya hanya di hotshot setelah jadah komersial break yang berikut ini Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih sudah menonton!